4 Aksi Heroik Pasukan Elit Indonesia Yang Buat Banyak Negara Lain Terperang Walaupun bukan yang terhebat atau terkuat, namun pasukan elit Indonesia merupakan pasukan yang cukup ditakuti dan diperhitungkan oleh banyak negara di dunia. Mungkin Anda hanya pernah mendengar nama Kopastu saja sebagai pasukan elit di tanah air. Padahal ada banyak sekali tentara khusus lainnya yang dimiliki Indonesia seperti Din Jaga, Deta Semen 88, Kopaska, sampai dengan Den Bravo 90. Dari setiap Deta Semen, tentunya memiliki cerita sendiri-sendiri yang beberapa di antaranya cukup membuat Anda sebagai orang Indonesia bangga, karena negara ini memiliki pasukan elit yang mampu menandingi sampai dengan membuat tentara atau pasukan dari negara asing lari. Berikut ini beberapa aksi tentara elit Indonesia yang berhasil membuat mata dunia terbelal. Satu peloton TNKU Indonesia kalahkan dua peloton pasukan kurka Inggris Saat Indonesia dan Malaysia terlibat konfrontasi pada tahun 1963, TNI mengiripkan pasukan untuk membantu Tentara Nasional Kalimantan Utara atau TNKU untuk melawan tentara Malaysia. Siapa sangka bahwa pasukan yang dikirimkan tersebut ternyata terdiri dari beberapa pasukan elit Indonesia seperti Resimen para Komando Angkatan Darat atau RPKAD yang sekarang diganti nama menjadi Kopassus dan Pasukan Gerak Jepat atau PGT dari TNI AU. Agar tidak menimbulkan kecurigaan dan keterlibatan Indonesia dalam upaya pembentukan negara Malaysia, pasukan elit yang dikirimkan mengenakan seragam bijau milik TNKU dan memasukkan identitas mereka. Dikarenakan tertisak mundur, pihak Malaysia meminta bantuan Inggris yang secara langsung mengirimkan satu batalion pasukan elit mereka yang sudah terkenal reputasinya di dunia yaitu Special Art Service atau SIS. Untuk membantu tugas SIS, Inggris juga mengirimkan pasukan Gurka serta menambahkan personel SIS dari Selandia Baru dan Malaysia. Pada tanggal 10 Juli 1964 terjadi kontak senjata antara satu peloton TNKU melawan dua peloton Gurka. Dalam pertempuran ini, 20 orang Gurka tewas dan tidak seorang pun dari pihak TNKU yang menjadi korban. Hanya butuh tiga orang kopaskar saja untuk usir kapal TLDM dan Marine Poles Malaysia. Sebuah insiden kecil namun mengancam teritorial Indonesia terjadi pada tahun 2005 lalu. Dalam insiden tersebut, ada dua buah kapal TLDM dan Marine Poles Malaysia yang mencoba merapat dan menenggelamkan jangka mereka agar kapal berhenti di dekat meju Suat Karakunara. Walaupun sudah mendapatkan peringatan dari TNI AL lewat KRI Tedong Naga yang saat itu sedang melakukan patroli, namun peringatan tersebut tidak diindahkan dan tetap berada di tempat. Dikenakan hal tersebut, Komandan KRI Tedong Naga menghubungi tim Kopaskar yang dikomandani Letu Berni untuk memberikan bantuan. Tidak berjumlah puluhan atau bahkan ratusan, hanya cukup tiga anggota Kopaskar saja yang terjut untuk mengusir dua kapal dari negeri jiran tersebut. Ketiga anggota itu bernama Serka Ismail, Serda Muhadi, dan kelasi 1 Yuli Sungkono. Untuk mengecah perhatian para awak kapal milik Malaysia tersebut, Serka Ismail memerintahkan akar motorbud yang dikendarai ketiganya untuk melaju secara ziksa. Strategi berjalan lancar, para ABK kapal Malaysia terpancing untuk terus mengamati pergerakan motorbud, sedangkan Serka Ismail menyelam, mendekati, dan masuk secara diam-diam ke salah satu kapal. Tanpa senjata, dia mendobrak pintu kapal dan memerintahkan untuk segera pergi dari teritori Indonesia. Walaupun sempat terjadi ketegangan, namun Serka Ismail berhasil membuat kedua kapal kembali ke negaranya. Kopassus menyerbu markas milisi Ambon dalam waktu dua jam saja. Masihkah Anda ingat akan tragedi kerusuhan yang terjadi di Ambon pada tahun 2001? Ternyata, kerusuhan tersebut juga dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk semakin memperkerus suasana. Banyak miliki lokal sampai luar Ambon yang terus menciptakan suasana memanas di kota tersebut. Bahkan ada banyak senjata api dan juga pem yang bukan rakitan terlihat dibawa oleh para milisi, padahal senjata-senjata tersebut hanya dimiliki oleh angkatan bersenjata saja. Mulai dari revolver sampai dengan senapan serbu seperti akas 101, 102 sampai dengan rager mini beredar luas di pasarat untuk dapat dibeli dan dipergunakan. Dikarenakan suasana semakin tidak menentu, pemerintah pusat mengirimkan pasukan gabungan yang terdiri dari Kopassus, Marinir, dan Paskas. Kopassus sendiri dipimpin langsung oleh Kapten Nyoman Cantyasa. Keberadaan pasukan elit gabungan ini ternyata tidak disukai para milisi dan mereka melakukan serangan secara membabi buta. Namun serangan tersebut tidak mengendurkan semangat para pasukan elit gabungan. Banyak gedung-gedung dan tempat yang diperkirakan menjadi makas milisi dihancurkan. Setelah melakukan banyak perlawanan, Kapten Cantyasa mengetahui bahwa markas utama milisi Ambon tentak di Hotel Wijaya II. Bersama dengan pasukan Kopassus lainnya, Kapten Cantyasa dengan cepat melakukan sapu bersih di sekitar hotel tersebut dan berhasil masuk ke dalam bangunan itu. Hanya membutuhkan waktu 2 jam saja, markas pusat milisi Ambon berhasil diribut. Yang perlu diingat lagi adalah, bukan keberhasilan Kopassus dalam melakukan penyergapan di markas utama para perusuh, melainkan senjata yang digunakan oleh pasukan LTNI AD ini hanyalah senjata-senjata yang sudah ketinggalan jam. Karena pada tahun-tahun itu, Indonesia sedang diembarko oleh Amerika Serikat dan EU agar tidak dapat membeli alat sistem modern. Para komando Kopassanda menggagalkan pembajakan pesawat Garuda Indonesia penerbangan 206. Pada tahun 1981, terjadi aksi pembajakan pesawat yang dilakukan oleh 5 orang teroris yang dipimpin oleh Imran bin Muhammad Zain. Para teroris ini merupakan anggota kelompok Islam Radikal bernama Komando Jihad. Pesawat Garuda Indonesia penerbangan 206 atau DC-9 Wila tersebut merupakan pesawat regulan yang berangkat dari Jakarta pada pukul 8 waktu Indonesia Barat yang kemudian transit di Palembang untuk terbang kembali ke Palembang. Sayangnya, ketika akan menuju Palembang, 5 teroris bersenjata api dan membawa bahan peledak yang menyamar sebagai penumpang membaca dan menyandara seluruh penumpang. Pada akhirnya, pesawat tersebut diteruskan dutengnya melewati Palembang dan mendarat sementara di Penang, Malaysia untuk mengisi ban bakar dan kembali terbang menuju bandara Don Moang, Bangkok, Thailand yang rencananya akan diteruskan kembali ke Libya. Pada tanggal 29 Maret di tahun yang sama, 35 pasukan elit TNI-AD yang baru saja dibentuk dan tidak memiliki pengalaman dalam penanganan teror bernama para Komando Kopassanda yang sekarang berganti nama menjadi Kopassus berangkat diam-diam ke Thailand dengan mengenakan pakaian sipil. Dini hari tanggal 31 Maret, 35 pasukan Kopassanda yang terbagi menjadi 3 tim, yaitu Tim Merah, Tim Biru, dan Tim Hijau menolak bantuan berubah jaket anti peluru yang ditawarkan oleh CIA yang ada di Thailand dan mereka secara diam-diam mendekati pesawat. Setelah Tim Hijau berhasil mengamankan bentuk belakang pesawat dan masuk ke dalamnya, tim biru dan tim merah menerobos masuk dan sempat terjadi baku tembak. Tidak menunggu lama, aksi pembajakan tersebut berhasil digagalkan oleh pasukan Kopassanda. Sampai sekarang ini, aksi pembajakan pesawat Geruda Indonesia penerbangan 206 tersebut dikenal dengan nama Peristiwa Boila. Selain 4 aksi para pasukan elite yang mampu membuat kecet gagom negara lain itu, masih ada sekudang prestasi yang diterapkan oleh tentara khusus Indonesia tersebut. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.